Kian melebar, defisit APBN hingga September 2020 menjadi Rp682,1 triliun atau 4,16 persen terhadap produk domestik bruto. Penerimaan negara anjlok dan realisasinya baru 68,2 persen dari target APBN 2020. Meski begitu, belanja negara justru tumbuh 15,5 persen secara year on year. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, semua negara saat ini tengah mengalami tekanan fiskal yang luar biasa. Hal itu sebagai dampak counter-cyclical untuk mencegah penurunan ekonomi yang lebih dalam karena COVID-19. Sri Mulyani juga menyebutkan, konsentrasi pemerintah pada saat ini adalah penanganan pandemi COVID-19 dan berharap penyerapan anggaran yang terus naik dapat mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah terus menggenjot realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga 14 Oktober 2020, anggaran untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 telah terserap Rp344,1 triliun atau baru 49,5 persen dari anggaran yang disiapkan. Pendaharan Negara mengungkapkan telah ada kenaikan penyaluran sebesar Rp25,6 triliun dari bulan September. Anggaran perlindungan sosial menjadi yang paling banyak terserap dengan realisasi Rp167 triliun. Dan sayangnya, penyerapan anggaran kesehatan menjadi yang terendah, yakni baru Rp27,5 triliun. Sri Mulyani menyatakan, akselerasi penyerapan bantuan sosial diharapkan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pandemi COVID-19 yang menekan perekonomian tanah air membuat jumlah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan makin banyak. Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan, selama pandemi di tahun ini ada 2,1 juta orang yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Tak hanya itu, ada 1,4 juta pekerja yang harus dirumahkan. Namun jumlah tersebut belum termasuk 6,9 juta pengangguran yang sudah ada sebelum pandemi di Indonesia. Kemudian menurut data Air Langga, anak muda yang baru lulus dari berbagai level pendidikan, sebanyak 2,9 juta orang yang sedang mencari kerja. Sehingga menurut data pemerintah, ada 13,3 juta orang masyarakat yang butuh kerja. Meski begitu, pemerintah optimis, jumlah pengangguran angka sedikit berkurang di akhir tahun. Sebab Air Langga menilai kinerja kegiatan dunia usaha akan mengalami peningkatan pada kuartal 4 2020. Siap-siap, pabrikan mobil listrik Tesla besutan Elon Musk bakal ekspansi pabrik di Indonesia. Kabar terbaru Tesla sedang diarahkan oleh pemerintah untuk membangun pabriknya di proyek kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang membenarkan soal rencana Tesla diarahkan membangun pabrik di Batang. Saat ini proses diskusi antara Tesla dan pemerintah masih berlangsung. Bahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim pernah ditelepon oleh pihak Tesla. Menurut Luhut, manajemen Tesla tertarik menanamkan modal lantaran Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dikala perekonomian berbagai negara maju tengah terpuruk akibat pandemi COVID-19, namun negeri tirai bambu mampu bangkit dari tekanan corona. Produk domestik bruto negeri dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu pada kuartal 3 2020 mampu tumbuh 4,9 persen secara tahunan. Ekonomi China perlahan bangkit setelah pada awal tahun ini terseok-seok karena corona. PDB China sempat mengalami kontraksi 6,8 persen pada kuartal pertama. Di saat sebagian belahan dunia masih bergulat melawan COVID-19, pemulihan ekonomi China relatif cepat. Penguncian wilayah alias lockdown yang ketat dan pelacakan kluster COVID-19 yang cepat, terbukti ampuh membuat kegiatan ekonomi China bangkit. Secara kumulatif, selama 9 bulan pertama tahun ini ekonomi China tumbuh 0,7 persen secara tahunan.